Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau para penggemar Hai job dimanapun kalian berada tentunya berjumpa kembali bersama Mimi di channel kesayangan kalian yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar angka ajob dan si cantik Heiko van der Vecken tentunya nah sahabat ajob lovers kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Heiko van der Vecken ya yang mana seperti yang kita ketahui di hari kemarin Heiko van der Vecken merayakan hari ulang tahunnya yang genap 22 tahun usia yang sangat rentan sekali ya sahabat lah doa dan harapan Heiko di tahun 2024 ini nah sahabat untuk kalian semua penasaran kan dengan pembahasan mimin kali ini tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan tombol subscribe dan menyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel oke sahabat ajob lovers tak usah menunggu lama-lama kita langsung saja ke isi pembahasan halo apa kabarnya kalian semua para pensai job dimanapun kalian berada balik lagi bersama mimin yang tentunya mimin akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar rangga ajob dan si cantik Heiko van der Vecken ya sahabat nah di video kali ini banyak sekali doa dan harapan kita ya di tahun 2024 ini mengenai Heiko van der Vecken nah salah satunya disini keinginan kita sebagai fans hijob yaitu menyatukan rangga ajob dan Heiko van der Vecken nah disini ada juga ya keinginan Heiko di tahun 2024 ini yaitu disini Heiko mengatakan bahwa dia sudah tak pantas untuk berumah tangga nah apakah keinginan Heiko ini sepertinya dikarenakan ada sosok pria gondrong yang berada di sampingnya yaitu Lorenzo Abraham ataukah ada sosok lain dibalik itu karena seperti yang kita ketahui bersama ya Heiko van der Vecken ini kan sekarang sedang dekat dengan Abang Lorenzo Abraham tapi kedekatan Heiko van der Vecken banyak sekali yang mengundang kontroversi atau pro dan kontra dari para fans hijob banyak yang mengatakan tidak setuju terhadap hubungan antara Heiko dan Lorenzo dan ada juga yang menyetujui hubungan tersebut nah kalau kata mimin ya sahabat kita sih sebagai fans hijob selalu mendoakan yang terbaik buat Heiko van der Vecken dan rangga ajob tapi ya kita sebagai fans hijob cuma bisa mendoakan jadi tidak bisa berkata atau menginginkan lebih kita doakan saja yang terbaik buat Heiko dan rangga ajob nah sahabat bagaimana menurut pendapat kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini oke sahabat hijab lovers mimin ucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati